Saya bebas disini bersantai-santai, saya bebas disini duduk-duduk Sambil ya menikmati pemandangan kayak di belakang itu, samudera lepas Yuk kita terbangin drone dari puncak segoro Halo semuanya Terima kasih ya udah mandir ke channel saya Solo vlog kali ini, saya bakal ngajak kalian berwisata virtual ke pantai puncak segoro, Yogyakarta Sebenernya sih, wisata pantai ini sudah lama ada Tapi ada spot terbaru yang bikin saya tertarik pengen ngerasain nongkrong sambil makan di cliff bar Yang pemandangannya langsung menghadap samudera Hindia Bagi yang belum subscribe, ayo dong subscribe Selain gratis, dukungan kalian juga bagi saya sungguh sangat berarti Agar saya tetap semangat membuat konten wisata virtual sebagai referensi liburan kalian Makasih ya dukungan subscribe-nya Lokasi pantainya masih searah dengan pantai teras kaca dan Heha Ocean View Jalannya memang sedikit tersembunyi di area parkir Heha Ocean View Pokoknya kalian lurus aja ya Jalannya tuh ya kecil kayak gini ya Hanya bisa dilalui satu mobil saja Kalau hujan gini jadi licin Karena tercampur lumpur Pokoknya harus hati-hati deh bagi pengendara motor Nah ini saya sudah sampai di Puncak Segoro Puncak Segoro Ada resto dan villa Nah sampai atas Yuk kita kesana Nah sekarang ini tiketnya dengan mbaknya ya mbak Ya siang kak Tiket masuk per orang 25 ribu Bebas spot foto yang ke atas ini Kalau misalkan mau ke cliff bar Ini kan cafe kita yang di bawah tebing Itu harus tambah order makanan atau minuman minimal 25 ribu per orang Nah gimana mau ke spot foto aja Atau sekalian ke cliff bar-nya Mau sekalian ke cliff bar-nya juga Boleh ini menu-nya bisa dipilih Oh iya berarti nanti kita pilih dulu Habis itu langsung dibayar di sini Nanti saya bawain struknya Sampai ke cliff bar-nya Dikasih ke petugasnya baru dibikinkan menu-nya Nah ini ada beberapa villa Nah itu yang katanya Per malam itu sekitar 700 ribuan Ya mungkin harganya tergantung ya Tanjakannya nggak begitu yang terjal-terjal amat kok Sesuai yang tadi mbaknya bilang Kalau kita itu Bayar 25 ribu Kita free ke semua spot foto yang ada di atas itu Nah tadi kan kalau saya Sambil beli makanan ya Jadi saya bisa turun ke bawah ke cliff bar-nya Ini nggak tinggi-tinggi banget kok Terus jalannya juga nggak begitu jauh-jauh banget Ada parkiran Asik Lihat Suasana belakangnya indah banget kan Itu berapa mas Kalau misalnya sewa foto itu Kalau sewa fotonya Per fotonya 5 ribu Oh per fotonya 5 ribu ya Oh iya Jadi sistemnya itu Foto dulu Foto banyak Nanti masnya tinggal milik Oh gitu Siap-siap Sesukanya Sesukanya ya Yang mana yang pengen dipilih ya Bener Nanti terus transfer ke handphone atau Langsung transfer ke HP Ke HP ya Oh iya Siap-siap mas Makasih Kebetulan karena sepi Jadi ya berasa kayak pantai sendiri Tapi kalau rame ya kita harus ngantri ya Berhubung Ini kayaknya hujan bakal dateng tuh Lihat Disitu udah mulai Udah mau kesini hujannya Terus disini juga udah mulai rintik-rintik Sekarang Mendingan kita Turun ke bawah dulu Nunggu sampai hujan ini Terang Lagi hujan Puncak Soekoro lagi hujan Lihat Nombaknya Deburan nombaknya lumayan gede Tahan disana gelap Nah jadi ini Suatu pelajaran ya Suatu pembelajaran Bagi yang Kita pengen ke pantai Sini tuh dilihat situasinya Lihat-lihat gak Sana mungkin hujannya besar-besar banget ya Nah kalau sekarang saya lagi berayun-ayun Di spot foto berikutnya Ini enak banget Kebetulan gak ngantri Kebetulan Ini kan saya weekdays ya Jadi Saya bebas disini bersantai-santai Saya bebas disini duduk-duduk Sambil ya menikmati pemandangan kayak di belakang itu Samudera lepas Tadi memang hujan lebat ya Terus sekarang udah berhenti Udah panas Udah panas lagi ya Walaupun masih ada menduk-menduk sedikit lah Ini kalau weekend Jangan ditanya Ini pasti penuh banget Rame banget Banyak banget pengunjung yang dateng Buat anteri foto di spot-spot seperti ini Ini kebetulan Saya bisa bilang kalau saya beruntung ya Beruntung banget Karena walaupun weekdays Kadang itu juga penuh gitu loh Kadang banyak orang Banyak orang kesini Pada ngantri foto-foto Tapi Sekarang bener-bener kayak menikmati Seakan-akan ini kayak private beach gitu loh Mantep banget Nah ini yang paling atas Ini saya bawa keliling-keliling Dari sini kita bisa lihat Yang belakang itu Cuma dengan perbukitan hijau Dan Ini udah mulai panas Gak mantep banget Keren kan Di sini Besin laut terpas Dan di sini juga ada Di sana ada Beberapa alas Pusatan pantai juga Ada Heha Ada Heha Ocean Teras kacang Sebelas saja juga ada Antai gesi Ini kayaknya cuacanya sudah mulai terang ya Jadi kayaknya aman buat terbangin drone Yuk kita terbangin drone Dari Puncak Segoro Sampai jumpa di video selanjutnya Terbangin drone Turunnya udah selesai Dari atas ini Sekarang kita turun ya Udah waktunya Santap-santap ria Di cliff barnnya Soalnya kan tadi Saya udah pesen Es kelapa muda Entah ada esnya atau enggak ya Terus sama Roti bakar Itu sama tiket Saya bayar 60 ribu Jadi 25 ribu Untuk tiketnya Dan Es kelapa mudanya Tadi kayaknya 20 ribu Terus Roti bakarnya Yang 15 ribu Jadi totalnya 60 ribu Sekarang Kita mulai nurunin Ini tangga yang lumayan curam ya Harus hati-hati banget Itu Sampingnya udah tebing Sampingnya udah tebing Dan Lift barnya itu Dan tangganya lumayan Steppy Bila turunin tangganya Harus berhati-hati banget Nah ini udah diperlebar ya Jadi yang Kemarin itu kosong Udah di Udah ditutup Jadi lebih aman lah Perjalanan masih Beberapa langkah lagi Ini mungkin Masih mending yang sebelah sini Nanti beberapa langkah lagi Kita bakal nemuin Tangga yang lumayan Curam Nah Ini tangga yang curam banget Nah disini pemandangannya keren ya Tepingnya udah keliatan Tapi Kita masih punya tujuan disana Kita lanjutkan perjalanan ini Bismillahirrahmanirrahim Ini Udah Hampir Mungkin sekitar 80 derajat kemiringan ya Oh ya Nah ini ya Nah ini ya sekelapannya Ini gak ada senyakanya Ini gak ada Ini gak ada Ini gak ada sendok ya Jadi kita harus pakai tangan gitu loh Belakang saya itu batu-batu Ini namanya definisi menikmati hidup Bawah itu samudera Dan saya lagi makan-makan Well bukan makan sih Nyembil Sama minum kelapa muda Semakin sore semakin rame Lihat Nah ini kebetulan karena udah semakin sore ya Dan cuaca juga udah mulai agak mendung Terus matahari juga sudah mulai terbenam Jadi waktunya sepertinya Udah lah Udah cukup Udah banyak video yang disimpan Udah banyak informasi ya Bakal saya sampaikan Lewat video ini Jadi sampai jumpa di video berikutnya ya Karena saya mau pulang langsung ke kota Yogyakarta Oke Hai